Dan lebih bawah Semua terhadap, semua nama SMA lebih satu Apa yang Bapak sampaikan barusan Kita lanjutkan aja Link itu sudah dikasih barusan di WA Di grup AKK Mohon dibuka kembali Link baru lagi, otomatis Karena barusan ada kesalahan teknis aja Yang pertama, kenapa kita harus tadi Tangan terhadap orang tua Jelas mengandung Sembilan bulan sampai sepuluh hari Dibawa kemana-mana Sampai ke pengaji Malah, maaf Ini bekal untuk kalian semuanya Bahwa yang namanya Rumah tangga Yang namanya bayi pijan nanti Rumahku adalah suruh Rumahku ada tempat kemuliaan Yang penuh dengan kerimu Itu sebetulnya Proses awalnya itu dari peranikah Jadi ini sedikit Bapak Agak keluar Agak lebih universal Supaya kita paham Bahwa Pendidikan untuk anak-anak kita Dia ada lain Adalah di saat kita peranikah Artinya perkenalan Ya Kita aropu Saling kenal, mengenal Mencari jodoh Makanya di dalam Kitab Alulu Wal Merdan Kita peringkat Oleh bagi Darutu Nima Suasalam Habisnya Bahwa Tungkahul Mar'ah Li'erta Limaliha Nasabiha Jamaliha Waliliha Padahal Tidak Teribat Yadaka Itu sedikit Kepesan Bahwa carilah kriteria Yang ada di perempuan Termasuk yang ada di laki-laki Pasangan hidup kita Apa Empat kriteria Yang pertama Keturunannya Sorry Hartanya Tidak salah Kita ya Mencari Misalkan Calon suami yang maafan Atau lebih dikenal dengan istilah sekarang Kemansipasi warna Betul ya Cari perempuan yang maafan juga Karena Maksud Semua pun Perintah Tidak cari harta Kita disalahkan Yang salah itu apa Yang salah Kalau Dari kodak olidor Yang Dibutukan oleh agama Gitu loh Ya Selama-selama Tidak keluar Daripada Yang Yang digariskan oleh Al-Quran dan Al-Hadid Kemudian yang kedua Ya Keturunannya Itulah Keturunannya Jelas Ya Harus mencari Yang baik Tentunya Karena akan menjadi usua Contoh Kita akan dicontoh oleh siapa Orang tua Oleh anak-anak kita Kok nantinya Itu loh Ya Kemudian yang ketiga Apa Yang kita cari Kecantikannya Kegantengannya Ya bolehlah Surbahasa Barunak Aina Memperbaiki keturunan Pak Senangnya Kedah Beteki perintah Kemudian cari Agamanya Yang soleh Soleha Tentunya Mau melaksanakan Sholat Yang lima waktu Ditambah dengan Sholat-sholat Sunat Baik itu Duhat Tahajud Hajat Ya Banyaklah Ya Kesolehan itu banyak Cari pula perempuan Yang agamanya Bagus pula Karena di akhir Hadis disampaikan Padpar Bidati Bintaribat Yadaka Kalau keempat-empatnya Tidak ada Maka cari Adin Agamanya Karena ketika kita Mencari seorang Pasangan hidup Agamanya Bagus Calon istri kita Calon suami kita Bagus Baik Soleh Soleha Insyaallah Yang tidak akan Ngikut Ya Karena kuncinya Adalah di agama Nah Begitu pula Dengan mengandung Kan kalau istri kita Orang soleh Insyaallah Dari kita mah Laki-laki Tidak bakalan Mengandung Ya Makanya Maaf sedikit Dalam ayat disampaikan Poligami Ada di laki-laki Kenapa Ya karena Laki-laki Tidak mengandung Itu Perempuan Yang mengandung Kan butuh status Gitu Maaf Saya tidak akan Menerangkan ayat itulah Kembali lagi Mengandung Kan kalau istri kita Soleh Insyaallah Merenat Walintenteh Audzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrobbilalamin Dan seterusnya Waladolid Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahirrohim 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 Dan seterusnya Tidak ada lain Dia terus membacakan Baik itu surat-surat pendek Baik itu berzikir kepada Allah Kenapa? Karena menginginkan Anak ketika terlahir Dalam keadaan Menjelang nanti dewasa Menjelang dia tua Menjadi Anak yang soleh Dan soleha Kenapa? Karena itu adalah bagian Awal Pendidikan Terhadap anak kita Orang tua kita juga sama Maaf Kalau kita saksikan di masyarakat Orang tuanya punten Misalkan dia Sering berbuat maksiat lah Ada enggak? Sekalipun dia pencuri Perampok Enggak ada Yang menginginkan Anaknya menjadi perampok juga Enggak ada Apalagi kita Maaf gitu loh Berarti kan menandakan Penuh dengan kasih sayang Dirawat Mengandung sembilan pulang Wah Melahirkan Kenapa kita harus taat Terhadap orang tua? Wabil khusus Ibu Umuka 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 Summa abuka Karena pada saat itu Sahabat Rasulullah Pernah bertanya Ya Rasulullah Kepada siapa? Saya harus taat Umuka Kepada siapa? Ya Rasulullah Umuka Kepada siapa? Ya Rasulullah Umuka Kepada siapa lagi? Ya Rasulullah Summa abuka Ibu 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 Bapak Sampai ibu Tiga kali yang disebut Bapak cuma satu kali Kenapa? Jelas Pertama Bapak tidak mengandung Wajib Bapak mencari nafkah Disamping Bersama-sama mendidik Membesarkan Tidak mengandung Ibu mengandung Sembilan bulan Sepuluh hari Tadi dua Bapak sampaikan Kemudian Melahirkan Jihan Melahirkan itu Tidak sedikit ya Orang tua kita Maaf Tetangga kita Maaf Saudara kita Maaf Yang pernah kita lihat Di saat melahirkan Anak ke dunia Yang ditaruhkan adalah Nyawa Tidak sedikit Anaknya hidup Orang tuanya meninggal Tidak sedikit Anaknya meninggal Orang tuanya pun sama Meninggal Jihan Melahirkan Malah dalam Dalam teori Kedokteran Bapak buka Di Beberapa sumber Itu sampai 45 Eh maaf 45 sampai 57 del Atau diperkirakan Kurang lebih sekitar 20 Tulang Rusuk patah Bersamaan Coba bayangkan Oleh kita 27 Tulang rusuk Patah Bersamaan Di saat melahirkan Perjuangannya bagaimana Bapak merasakan Tidak Paling Bapak Macerik Merenan Bapak majikan Seperti itu Pernah Kejadian Maaf Bapak tahu Dalilnya Jujur tahu Tapi Sumpah Ya Allah Ya Allah Lihat istri saya Karena memang Maaf Istri saya Dua-duanya disesar Yang gak disesar Aduh Yang pertama Itu yang paling ngeri Ya Allah Ya Allah Tidak merasakan Saya sakitnya Tapi hati saya Ngeri yang Lihatnya Cepari Bapak sama Yang Kesang Bodog Kesang Letik Kaluh arti Istri saya Ada yang Kak Ya Allah Ya Allah Sampai Bapak Dati ingat Yang Kukurilingan Yang ngurilingan Rumah sakit Yang Stres 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 siapa Kumaha istri saya Kondisinya Kumaha anak saya Maaf Dalam tanda petik Tidak sedikit Yang Yang serba kekurangan Tidak Ngeri 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 Di belek Apalagi Sampai mengeluarkan Yang tanpa Dicesar Dilihat yang pertama Bagaimana kondisi Istri saya Sehat Tapi jangan dulu Dibawa ngobrol Katanya Sulu istirahat dulu Masih pingsan Istri Bapak Bagaimana kondisi Anak saya Sehat Tidak Dok Fisiknya Bagaimana Coba bayangkan Makanya Umuka 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 Summa Abuka Ibu itu Tiga kali Karena Mengandung Dan Melahirkan Bapak Tidak Merasakan Seperti itu Makanya Kenapa Di dalam Ayat Disampaikan Setelah Allah Kemudian Kepada Birul Walidin Kepada Orang tua Kita Harus Baik Makanya Kalau orang Sunda Bilang Ada istilah Kiyah Itu baik Sebetulnya Pangeran Adi Dunjama Indum Bapak Kenapa Karena jelas Hadisnya Ya Ridulahu Waridu Walid Ridulahu Ada Di ridulah Kedua orang tua Ketika orang tua Itu ridul Maka Allah pun Akan ridul Kenapa Ini Mengandung Melahirkan Kemudian Merawah Membesarkan Dihwapan Coba Bayangkan Indum Kurang Mak Lapar Kayak Emam Hata Nabi Indum Nak Emam Yang Bapak Budak Nak Kermain Nawan Istilah Nambul AWW BPP An Congklak Nyekel Bola Munda Laki Saru Wab Bedilan Dan Dan Sebagainya Mama Papa Coba Bayangkan Orang tua Sedang Makan Ketika Anaknya Memanggil Mama E E Di Giwing Ya Anak Di bawah KWC Gerdah Lagi Makan Itu Korosot Di Omeha Yuk Dih Atos Dihk Enak Atos Omeha Dipayang Diajap Ngobrol Budak Dicarakan Andai Dilancingan Andai Sop Calik Dihk Mamah Bada 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 Nyarengan Bapak Bada Budak Gela Yang Orang tua Am Dihk Padahal Udk Komehan Datar Komehan Anak Kuenca Inung Anger Kukatuhu Kadang Kadang Nyebut Gela Kukatma Hebatnya Orang tua Kita Nges Menangisi Hancaran Nantai Kenapa Merenan Secara tidak langsung Kadang Ketua Merenan Kek Merenan Kek Makan Bilang Gele Rujit Dan Sebagainya Kita Nyaah Dirawat Anak Sampai Ini jadi Ibrough Bagi kita Pengajaran Bagi kita Mendidih Di sekolah Ke Bapak Kente Ayah Inung Bapak Napreman Inung Bapak Najek Bahasa Apa Di masyarakat Sampai Jelamat Bener Tidak Ada Anaknya Pengen Jadi Jelamat Bener Kenapa Didi Bapak Napreman Anak Sekolah Agama Sekolah TPA Sekolah MDA Malah Dipasang Trenken Padahal Inung Bapak Napreman Coba Berarti Peninggan Tidak Ada Seorang Orang Tua Ibu Bapak Yang Anaknya Penging Seperti Apapun Orang Tua Nggak Ada Bapak Napreman Inung Napreman Anak Nama Ajeng Ngan Ustaz Kiai Di sekolah Di pasantren Di didik Kemudian Dibesarkan Dikuliah Coba Bayangkan Berapa Biaya Yang Yang Dikeluarkan Orang Tua Kita Sebelum Terlahir Ke Dunia Sembilan Bulan Susuna Sabaraha Itung Kamu Vitamina Sabaraha Sampaikan Ke Kamu Tamat Mengenang Gelar Sarjana Magister Doktor Profesor Profesor Gelar Perguruan Tinggi Ataupun Dia bisa Menghasilkan Ilmu Ilmu Baru Baru Dikeluarkan Gelar Profesor Sampai S3 Doktor Akademi Kita Berapa Yang Dikeluarkan Belum Kasih Sayang Yang Tadi Mengandung Melahirkan Merawat Mendidik Membesarkan Di sekolah Gunung Galunggung Sekitu Badagna Yang Tidak 82 Anak Kaki Gunung Galunggung Tidak 82 Sampai Sekarang Yang Gak Ada Istilah Pasir Habis Mendihitung Berapa Miliar Kubik Yang Yang Dijadikan Bangunan Yang Bahan Bangunan Di tahun 82 Sekitu Badagna Gunung Galunggung Yang Disulap Dipentak Kurang Yang Allah Jadikan Gunung Galunggung Mas Insya Allah Yang Dijadikan Gunung Mas Muaka Gantian Ini Kenapa Kita Harus Taat Kenapa Kita Harus Hormat Kepada Orang Tua Kita Yang Mengandung Termasuk Kepada Guru Kita Karena Guru Kita Adalah Bagian Daripada Orang Tua Kita Dididik Diarahkan Karena Orang Tua Menitipkan Kepada Sekolah Tolong Pandang Titi Pun Anak Kunaon Bu Haji Kunaon Pak Haji Orang Sesarangan Pengadidikan Pun Anak Dididik Besar Gendik Itu Kolo T Mangga Insya Allah Saka Mampuan Abdi Ngadidik Nah Dike Dike Pemikiran Anak Elmunad Dan lain Sebagainya Orang Sesarangan Bu Haji Mohon Dari Lompok Memain YHP Main WI I Mangga Sampai 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 Sekarang Maaf Anak Anak SMA 1 Baik Yang Masih Belajar Maupun Yang sudah Alumni Yang sudah Kuliah Ada Yang sudah Bekerja Alhamdulillah Alhamdulillah Seling Silatur Rahim Bapak Maha Daman Sehat Emu Tepungkur Abdi Diarahkan Ku Bapak Dididik Alhamdulillah Abdi Nyusun Sekripsi Abdi Alhamdulillah Terus Didam Berkat Bimingan Bapak Didikan Bapak Bapak Tengiri Ngebesarkan Abdi Dan Ngobrol Bapak Sampai Keluar Air Mata Bapak Kenapa Ini Menendakan Anak Ini Betul Betul Soleh Dan Soleh Dia Tau Kenapa Harus Taat Karena Salah Satunya Adalah Membesarkan Oke Dilanjut Yang Nah Sini Yang Nah Mengandung Sembilan Sembilan Bulan Coba Lihat Nah Melahirkan Membesarkan Merawat Dengan Kasih Sayang Menyekolahkan Tuh Dulu Mereka Gagah Sekarang Dia Menua Coba Bayangkan Berbakti Kepada Orang Tua Disebut Birul Waliden Kebaikan Terhadap Orang Tua Allah Makhfirli Wali Walidaya Warham Huma Kama Rabbayani Sogiro Ini Ayatnya Mohon Nanti Oleh Kalian Ditulis Ayatnya Ayat Kurannya Termasuk Terjemahnya Termasuk Jangan Lupa Ilmu Tajwid Hukum Hukum Pertama Surah Al-Isro 23 Kemudian Selanjutnya Surah Luqman Ayat 14 Ditulis Ayatnya Ditulis Pula Terjemahnya Begitu Pula Hukum Hukum Tajwid Tidak Dikumpulkan Jadi pegangan Kamu Aja Tetapi Sewaktu Waktu Nanti Bapak Akan Meminta Mana Yang Ditulis Surah Luqman Mana Si Yang Ditulis Surah Al-Isro Coba Lihat Diterjakan Enggak Ilmu Tajwidnya Gitu Loh Termasuk Nanti Kamu Intis Hari Dari Cerita Wais Al-Qorni Tugas 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 Kedua Substansi Dari Cerita Wais Al-Qorni Bagaimana Perjalanan Kehidupan Dia Terhadap Orang Tuanya Termasuk Nanti Ada tugas Yang Kedua Lagi Setelah Wais Al-Qorni Siapa Al-Qomah Ya Nanti Sebentar Ada Setelah Ini Al-Qomah Nanti Kamu Substansinya Dari Al-Qomah Itu Sendiri Contoh Oke Hormat Dan patuh Kepada Orang Tua Yang Masih Hidup Patuh Dan taat Terhadap Nasihat Kade Ya Ya Maaf Bapak Tidak Sedikit Yang Ya Anak Anak Zaman Sekarang Di Papatahan Kukolo Di Obrolan Kukolo Nak Kolo Kemual Ayah Yang Anunitah Anak Yang Menyuruh Anak Ya Katakan Berbuat Masyiat Tidak Ada Tapi Apa Yang Keluar Kata 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 Yang Tidak Sopar Kata 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 Yang Tidak Halus Kata 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 Yang Tidak Baik Maaf Saya Sering Mendengar Sampai Ada Yang Mengeluarkan Kata Kata Kotor Anjing Na Udubillah Tumma Na Udubillah Hikun Dali Demikir Tapi Attab Pat Budap Ya Allah Tapi Dia Bapak Kemeri Tidak penting Budap Kenapa Kalau Baca Dalam Ilmu Pendidikan Yang Disampaikan oleh Profesor Doktor Ahmad Tafsir Itu guru saya dulu, Iwin Bantu Bahwa 70% Proses perjalanan Kehidupan manusia Anak tentunya 70% dari pergaulan Yang lebih jahat adalah pergaulan Luar 30% dari gen Jadi memang pengaruh itu jelas Kuat, lingkungan itu kuat 70% sampai dikatakan oleh Profesor Dr. Ahmad Tafsir Mungkin bisa saja Anaknya, karena kesibukan Orang tuanya Saya tidak menyalahkan juga sih, sebetulnya Orang tuanya Jarang pulang, orang tuanya Sibuk dengan pekerjaan Yang mengakibatkan anaknya Seperti itu Kan tadi juga Dididik anak itu, diarahkan Orang tuanya ngobrol sopan Insya Allah anaknya dia akan sopan Orang tua ngobrol baik Insya Allah Anaknya pun akan baik Karena orang tua Merupakan Ya Potokopi Anak merupakan Potokopian Daripada orang tuanya Jadi mesin Orang tua Tetapi tolong Kita sebagai anak Pengen berkah hidup Pengen mendapatkan kesuksesan Yang ada dalam keriduan Allah SWT Pertama Patuh dan taat Terhadap nasihat Orang tua Berkata-kata yang sopan dan halus Melaksanakan perintah Dalam hal kebaikan Mendoakannya Allahumma kbirli Wali-wali daya Warham kumma Kamarub bayani Sokiru Ayah ini macam Allahumma kbirli Dunubi Wali-wali Pengen Ah cina abim Mabaliku bahasa sunnah Manga Ya Allah Ya Rabb Ampunilah dosaku Dosa Orang tua abdi Menang Dalam mengatasin Yang mau bahasa Doakan Kalo Pasihan Kesehatan Lahir Sedarang batin Panjangkan Ya Allah Gambilkan Rejekina Ya Allah Hakikatnya Allah Sarih ataupun Bapak Keluar di bumi Bismillah Tawakal Tuala Allah Lah Wala Wala Kuat Da'il Bila Pengu Abdi Ya Allah Pengu Abdi Ya Allah Rejekina Doakan Kalo 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 Kemudian Membantu Meringankan Bebannya Nanti Saat SMA Nanya Masih Kalo Kalo Ringan Kalo Ma Capek Kalo Senggak Senggak Balik Beting Melansah Anak Si Atuh Menjadi Anak Angkoha Yang disebut Anak Soleh Angkoha Yang disebut Anak Soleh Ringankan kebanyakan, sasapu, gegero, eklalakir, kwewe, tapi salahnya, isu pagetua kalian rumah tangga, istri anda melahirkan, istri anda mengandung, istri anda sakit, dari usaha, lho membuka duit, mendingan kita punya uang, bro di juru, bro di pantau, ngalayah di tengah imah, orang Sunda bilang, serba kuat, serba mampu, duit punya, bisa mungkin, manggil tetangga, saudara dan sebagainya, suruh beberes, kalau kita tidak, sebaliknya, eksaha, gegero, tebisa, ngelapan piring, tebisa, bisa jangan ngakukur, ngakua, ngisih tebisa, bisa jangan seukur, pakai, gaya, ungkur, kumahami, sir, ringankah, biasankah, kalau memang kamu termasuk kepada anak yang soleh dan soleha, kenapa, karena contoh hormat patuh kepada orang tua, ketika hidup, salah satunya apa, meringankan beban, Oke, dilanjut ya Nah, kemudian, maaf, 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 beribu maaf, contoh hormat dan patuh kepada orang tua yang sudah meninggal Ya Allah, ya Allah, tidak sedikit teman kita, tidak sedikit saudara kita, tetangga kita Ya, yang orang tuanya sudah tiada, ada contoh hormat patuh kepada orang tua yang sudah meninggal Satu, mendoakan keduanya, terhidup di doakan tadi, terus maut, mangga, doakan tadi, kesami, duki Allahumma gfirli, wali-wali daya duki, pada dihususkan, mangga Allahumma taqbal wa usil, sawabama koran, awun al-qur'an, pada sumaila rwai, alikubur usil so'an, bapak, mama, menang, yang Allahumma gfirlahu, dan seterusnya, Allahumma gfirlaha, menang Itu anak soleh, itu anak soleha Dua, menunaikan amanah wasiatnya Kita sering mendengarkan ketika orang tua mau meninggal dunia, tetangga kita, saudara kita, di saat mau lepas, nitip, 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 wasiat Rasulullah aja berwasiat ketika Malikat Idro'il mau mencabut nyawa Dan manusia biasa seperti kita, sama baginda Rasulullah Umati, umati As-sholah, as-sholah An-nisa, itakun nisa Itu wasiat, Rasulullah Umatku, umatku Sholat, sholat Wanita, tolong Jaga wanita umati As-sholah An-nisa, itakun nisa Tidak sedikit orang tua kita juga Yang menguasiatkan Berarti kita harus amanah Harus menjaga Apa yang menjadi amanah orang tua kita Ya, menjaga nama baiknya Jaga nama baik orang tua Ya, maaf Tidak apa-apa ma, termasuk Keluarga yang Ya, katakanlah Dibilang kelas menengah kebapak Tapi bersyukur Alhamdulillah kepada Allah Kenapa? Karena orang tua saya benar mendidik bapak Ya Orang tua Orang tua Kuli asmat Orang tua Buru Orang tuanya Dan lain sebagainya Menurut bapak lah Karena orang tua bapak kuliah Pedagang Amat Bapak Ya, maaf Udara Cikpun biang pun Bapak Kedagang Jaga kehormatan, gengsi Inung Jaga gengsi Bapak orang menjelemah miskin jelemah ayah dinadampal suku batu namun anak tisarole tisarole diomong yang di masyarakat jangan dilihat apa materi bonghar, mobil namewah, bro dijuru bro dipantau tapi tidak sedikit ya orang tuanya kaya orang tuanya segala ayah anaknya tidak menjamin kaya kenapa anaknya tidak bisa menjaga nama baik orang tua jaga orang tua di jaga kiriman doa sholat doa 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 jaga ada orang yang sudah meninggal yang toyongan pasian artos malbekian pasian martabak malbekian malkeresahan nunggu itu adalah fatihah dari anak doa doa dari anak maut sotnya rohna eh maaf maut sotnya jasadna badana lahirna rohna man ngantosan tutup alam dunia kaya dibangkitkan dia kemudian menjaga silaturahim dengan yang pernah dijalankan sok tepangan kolat urang ya kolat urang mahal sok obrol-obrol di pangajian di pangausan sarang anu tepangan salah silaturahim insyaallah ini pernah ini sedikit lah adongnya di waktu bapak silaturahim gitu dulu orang tua saya suka silaturahim kesia lah katakanlah satu saat bapak main silaturahim assalamualaikum 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 kalabat jangan kalabat bapak sok cali segeruk nangis ya emu cina kalmar kalmar kuma mudah-mudahan cina di ayah di doa Allah di ampura dosa ngado' akhirnya dimana ujang teayu eh tayang tujuan anak kenapa harus bisa menjaga silaturahim secara tidak langsung doa nanti yang akan keluar kemudian selanjutnya menyelenggarakan pengurusan jenajah anak soleh soleh cerik kalau mau cerik emang nangis yang tidak boleh sampai merau merintih rintih kayak orang gila sampai satu pingsan dan sebagainya itu diharamkan oleh agak nangis normal dan manusia banyak bapak orang mau eh bapak orang mau itu nangis nangis maksudnya tidak boleh sampai merintih rintih sampai pingsan dan sebagainya justru mengurus jenajah anak soleh soleh itu bahwa orang dimandian ku bapak ayena sebagai perpisahan terakhir sebelum dikubur dimandikan dulu karena itu adalah salah satu kewajiban yang harus terpenuhi muncupan orang meninggalkan ada empat salah satunya dimandikan 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 oleh kita berlomba istighfar lomba ngadoakan kain bapak nyampe insyaallah nyampe kehadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena salah satu doa yang tidak akan terputus kepada orang yang meninggal dunia adalah doa anak yang soleh yang mendoakan orang tua diurus lain pingsan salah dilanjut nah hormat dan patuh kepada guru tadi sudah bapak sampaikan di awal-awal juga guru mendampingi kita di saat belajar sama perannya sama dengan orang tua meraih sebuah kesuksesan di hidup sama orang tua juga kan menginginkan anaknya bisa meraih kehidupan yang lebih dari orang tuanya segala-galanya guru pun sama mulai jauh-jauh bapak lamun panjang umur menurutku Allah kalian isu pageto ayo jadi dokter ayo jadi dokter ayo jadi insinyur ayo jadi menteri ayo jadi presiden wali kota bupati amin bapak anggar wei guru sama orang tua juga gitu sama ya itu loh kan tidak sedikit kita bapak tahan kuburu gak bantah isian absensi lah cuman kagok kekwe barolong yang semester pertama juga ya Allah bapak gak mumpul bapak masuk sadar diri ya Allah Allah beri dia apa betunjuk karena dia tidak mengerti tidak mengetahui ya ada ya Allah ya Allah di sini di sini Duhan aku abu jahat aku abu lahap aku kapir-kapir kuris mau bedok mau pedang adek itu Rasulullah karena bapak merupakan bagian uswah harus menjadi teladan bagi anak-anaknya para bapak ya tapi tolong bapak tarangamu kamu nak caliwira isi ya absensinya tugasnya tolong kerjakan ingin sukses naat terhadap orang tua ingin sukses naat terhadap guru guru numi warang itu benar insyaallah kemudian selanjutnya banyak siswa yang tidak sopan kehormat menyepelekan kadang-kadang pun penang di AP penang di Jogja penang di Asia di Mayasari pokoknya tempat-tempat jajanan tempat-tempat hiburan kadang-kadang muda ngebalir nanya ya Allah ya Allah kenapa bapak ngajar bapak jadi mahasiswa jadi pejabat ya Allah ya yang terkenal rugi jangan bapak bapak ya Allah kalau bapak 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 kan ngerti ada yang kesuksesan itu bisa diraih ketika kita baik ahlak itu insya Allah karena kunci utama adalah ahlak kita guru guru jasamu sangat besar kepadaku kita bisa menulis membaca berhitung ngaji ilmu pengetahuan guru TK guru SD KD guru SMP KD guru SMA KD dosen-dosen kamu nanti ketika kita bertemu siapa tanya bapak sehat bapak dimana ayena di doa kudu sehat salam itu ya guru TK guru TK guru ngaji guru SMP formal non formal taros insya Allah kesulisan kita berbuah berbuah hasil yang baik memuliakan mengucapkan salam termasuk kita dengan siapa hormat patuh kepada anggota keluarga kita adik kakak coba kita harus saling hormat lain parasial gara-gara makanan ya Allah harus saling menyayangi enjing pagetum membutuh yang kita ketika sudah dewasa insya Allah yang dicari itu saudara ya Tete kumahadamang AA kumahadamang itu ya para-pada dewasa ya sebelum kita keluar coba benahi dulu intern keluarga kita kepada orang tua kita ya kepada bapak kita ibu kita adik kita kakak kita insya Allah makanya kata Rasulullah wassalam di dalam salah satu hadisnya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lain insya Allah jadikan ahlak kita jadikan kebiasaan kita perilaku kita niat kita ucap kita perilaku perbuatan kita sehari-hari mudah-mudahan bermanfaat bagi manusia lain ingat kesuksesan menunggu kita ketika kita apa taat terhadap orang tua dimana di rumah yang melahirkan kita tak atuh pada siapa lagi guru kita yang memberikan pendidikan kita baik itu pengetahuannya keilmuannya maupun ahlak termasuk siapa masyarakat insya Allah mudah-mudahan kita semuanya bisa meraih kesuksesan sa'idun sa'idun bit dunya wa sa'idun fil-akhir sebagaimana dalam berdoa kita robbana atina bit dunya hasana wa fil-akhir tiasana wa kina adabana pinta keselamatan dunia dan akhirat itu aja yang dari bapak mudah-mudahan ada manfaatnya ya tolong sekali lagi tugasnya ayat quran yang tadi ditulis lagi terjemahnya termasuk ilmu tadi kemudian substansi dari cerita al-kwais termasuk al-koma tolong inti-intinya tercatat namanya dalam kebanggaan usaha tercatat namanya dalam tonggak kegara jaya namamu dalam dada kesatria terpancar sinaku satu tasik maya dia lari berkasa dan menerima semua terdak semua nama SMA negeri satu tercatat namanya dalam kebanggaan usaha tercatat namanya dalam tonggak negara jaya namamu dalam negara kesatria kepanjang sinaku tercatat namanya tercatat namanya tercatat namanya selamat menikmati